Intro Ini informasi dari Kabupaten Bengkalis dimana sebanyak 171 pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kabupaten Bengkalis ini dilantik langsung oleh Bupati Bengkalis iya dan seorang puan untuk yang dilantik 171 pejabat ini terdiri dari pimpinan tinggi pertama pejabat administrator, pengawas serta fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis Pelantikan digelar di ruangan dan merdu kantor Bupati Bengkalis itu dihadiri segedap unsur for kompimda Kabupaten Bengkalis Dalam kegiatan Bupati Bengkalis Kas Marni melantik sekretaris daerah Kabupaten Bengkalis dimana sebelumnya dijabat oleh Bustami Haye diganti oleh PLT Ersan Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Selain itu, tunggu dilantik beberapa Kepala Dinas seperti Kadis Damkar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis Kadis Pendidikan, Kadis Perikanan serta Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Bupati Bengkalis Kas Marni berharap kepada pejabat yang baru dilantik untuk dapat bekerja dengan maksimal dan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat Kabupaten Bengkalis Ya, tentu saja kami memaham agar pelantikan pejabat pertama, pejabat administrasi, revolusional ini gak memahami kekakai disini tapi kepercayaan harus menikahkan kinerja gimana pun, tanpa yang diperlukan dan saat kita dipercayai tidak harus mampu melaksanakan tugas dan menjawab yang telah diperlukan kepada kita Jabatan seka gimana pun, terkosong misalnya Bupati Bengkalis juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan penyesuaian di tempat baru dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bermaruah, maju dan sejahtera Randi Adiansyah, Bengkalis, Melapukan